Akan pastikan saya dan ibu-ibu, bapak-bapak semua juga ini lho, coblos mukanya Mas Gibran. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap mengaku kesal dengan kakak sulungnya yang juga saat ini tengah mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Kekesalan terhadap Gibran ini ia tumpahkan dalam kampanyenya di Deliserdang, Sumatera Utara. Oleh karena itulah, Kaisang pun kemudian melampiaskan rasa marahnya dengan mencoblos gambar wajah Gibran dalam sebuah selebaran kertas raksasa. Kalau saya sebagai anak paling bungsu, biasanya kesal sama kakaknya yang paling sulung. Jadi, saya di tanggal 14 Februari, saya akan pastikan saya dan ibu-ibu, bapak-bapak semua juga ini lho, coblos mukanya Mas Gibran. Inilah narasi yang dimainkan Kaisang saat melakukan kampanye bertajuk kampanye akbar PSI Mawar Melawan di lapangan reformasi Deliserdang pada Rabu 24 Januari 2024. Kaisang tiba di lokasi didampingi istrinya Erina Gudono yang dilanjutkan dengan menyapa warga yang telah berkumpul. Tak hanya mengajak warga mencoblos Gibran, dalam kesempatan tersebut Kaisang juga turut mengajak warga untuk mencoblos PSI dan sejumlah calon legislatif dari PSI. Terima kasih telah menonton!